Halo teman-teman, kembali lagi bersama Sundayville Untuk di episode kali ini kita akan mencoba sebuah game baru Ini juga salah satu game terbaik di tahun 2020 dengan kategori game kasual terbaik 2020 Yang berjudul Polystars Kenapa Sundayville memilih game ini untuk dimainkan? Yang karena ini salah satu experience Sundayville banget Karena Sundayville sudah membaca bukunya Terus menonton filmnya Inilah kisah dari si Little Prince Teman-teman kalau misalkan kalian bingung nih siapa si Little Prince? Ternyata itu adalah sebuah novel yang sekarang Aduh saya lupa ini pengarahnya siapa Pokoknya itu novel sudah lama dan isinya luar biasa banget Imagine Maksudnya lebih ke imajinasi banget loh Dan udah difilmkan juga di animasi yang Sundayville rasa cukup bagus dari segi visualisasinya Dan sekarang dibuatlah si gamenya Dan ternyata gamenya sendiri itu juga game yang bagus Sehingga mendapatkan penghargaan game kasual terbaik 2020 teman-teman Oke kita langsung masuk aja ke gameplaynya Ini sorry kalau misalkan ada whatsapp Ini soalnya Sundayville gak tau nih tapotnya ini adalah game online Kayaknya sih game online tuh ada bufferingnya Jadi Sundayville akan Memainkannya secara online dulu teman-teman Nah apa ini Biasa layar untuk menyelesaikan gambar Ah Untuk menjadi sebuah bintang guys Keren 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 Ah Oke Berikutnya Kebawah Uh Hmm Gimana ngapain nih Oh Little Prince Keren Disini ngapain juga Sanneville gak tau Aku ada pangan kecil yang melakukan perjalanan melalui alam semesta Aku suka melihat matahari terbenam di kursi dan merawat bungaku Bisakah anda menemukan kursi yang nyaman hingga aku bisa beristirahat Oh Dapat kan Oke Dapat seribu crown Sedangkan hadiah Oke Revisi Ini Milih nih teman-teman Mau yang mana Oh kursi Kemana dulu Ke sini dulu deh Kayak yang nomor 4 Kita akan ngurut sesuai nomornya teman-teman Oh ternyata Gamenya kayak gini guys Jadi kita Aduh Namanya apa ya Istilahnya Sebuah karya seni Tapi kalo misalkan dilihat dari versi Yang berbeda Dia akan memberikan efek yang berbeda juga guys Seperti itu Tenggok 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 Kita harus berimajinasi Ini bentuknya apaan Gitu Nah, nah No, no, no Entah dulu guys Agak, nah, nah, nah Kelihatan, keliatan Eh, bukan, bukan Bukan, bukan Cuma muter-muter doang guys Tapi pusing guys Guys Nah, oh Sial Anjing laut, ternyata No thanks Apa ini, sepertinya rubah Petunjuknya adalah Semakin Partikel-partikel ini Mendekat satu sama lain Semakin Dekat juga dengan progres Keberhasilan kita guys Cuma saya ngefilisi Makin jauh Dan kita pun langsung membayangkan Ini itu apa Pecah-pecah gini Nah Ayam kali ya Nah Sebentar guys Sorry Kalau agak lama Nah Ih Sebentar Ini harus satu tangan nih Untuk Mengimajinasikan diri kita guys Oke Oke Ikan Oke Saya pikir ayam Di sini yang menyenangkan adalah musiknya guys Jadi Bener-bener Menenangkan jiwa gitu kan Koen dihabiskan untuk Memulai kartu berikut Mulai Oke Kita kan banyak Uangnya Apa ini Sebenarnya ada petunjuk nih guys Cumaan Saya gak mau pakai dulu nih Saya mau usaha dulu Apa-apa udah bantuan kan lucu Kita kan gak mandi jadinya Jadi kita gak tau progres dan kesulitannya seperti apa Kalau udah buntu Baru Apa ini Rumah kah Uh Nice So Ah 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 Nah 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 Kursi 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 Nah Yes Little Prince Memangnya dia suka Kursi guys Suka kursi Yang WA Nyemberin juga ya Nah Kursi yang bagus Aku sering duduk di kursi Untuk memandangi bunga mawar yang indah Izinkan aku memperkenalkan anda pada bunga mawar ke Ya Pada di ceritanya pun Dia memiliki sekuntung bunga mawar yang hidup Dan dia pelihara teman-teman Silver Prince nya Apakah kamu bersenang-senang Oke tentu Oh oke Sorry Kita akan pergi ke sini Balik lagi Saya pikir apaan Ternyata rating Wow Wow Oh Butterfly Nice So Hebat Berikut Sudah kebayang Sudah kebayang Bukan Bukan Kesini Apa ini guys Ayo tebak Kursi kah Lagi Nggak bakalan Apa ini Tengga Kok makin jauh ya Ayo 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 Kita coba petunjuk bebas ya guys Pager 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 Saya pikir apaan Ah Yeay Apa ini Sepertinya wajah orang Terus pelan-pelan guys Bunga mawanya kan udah Oh iya Sekumpulan bunga guys Eh Kok nggak bisa Terbalik ternyata Nice Cuma 10 doang Nggak apa-apa Yang penting progress Ada iklan Ada iklannya Ternyata Oke Kita Masuk ke kartu yang 12 Heart Ini gampang Heart Keberhasilan Mantap Cuma 2 detik Iya Gede-gede Peasnya Ini gampang Mas Sekarang Oke Bunga Mawar Yes Nah Jadi kayak Beauty and the Beast Guys Kalau kalian nggak tahu Oke Mawar berduri Tetapi cantik Dan berharga bagiku Pernahkah Anda melihat Ekor Ular buah Yang menelan Ekor gajah Aku merasa Kasian Dengan gajah itu Aku ingin Menyelamatkannya Sebuah peta Map Hmm Oh Pensil Mungkin untuk sebagian Dari kalian Better ya Melihat ini Tapi Untuk relaksasi Ini sih guys Yang saya rasain Disini bukan Bukan bertujuan Untuk progres cerita Ini juga ada Ceritanya Dan ini berdasarkan Cerita Dari yang saya lihat Dari ini Dari buku Itu Prince Ada ketika Pengarangnya itu Imajinasi bocah Umur 7 atau 8 tahun Yang dimana Ya lucu aja gitu kan Persepsi dia Tentang Orang dewasa Seperti apa Dia Melakukan Kegiatannya Yang saya rasain Si pengarang Bener-bener Imajinatif Dalam segi Mendeskripsikan Tulisannya Guys Yang saya rasain Ah Topi Mungkin juga kalian Mingin Topi Kursi Terus Bunga mawar Tapi kalau Misalkan kalian Yang Membaca Bukunya Itu Kalian bakal ngerti Seperti apa Saya disini Nggak mau Spoiler Perihal Isi bukunya Cuma kalau Kalian Penasaran Kalian bisa Beli aja Bukunya Guys Di Banyak kok Kayaknya Di Toko-toko Buku yang Gede Juga Udah Menyediakan Cuma Saya sarankan Saya sarankan Kalau untuk Membeli Bukunya Itu Kalian Jangan Berekspektasi Itu novel Yang ada Ceritanya Yang Oke Tapi disini Bener-bener Feel Pure Visualisasi Bocah Yang Out of the box Dari Imajinasinya Yang liar Luar biasa Banget Tempat Tempat Guys Sorry Kalau misalkan Ada Panggilan Saya Pencet Petunjuk Nah Ini Ini Adalah Ini Adalah Yang Disebutkan Oleh Orang Dewasa Itu Adalah Topi Guys Padahal Isinya Lain Ini Adalah Gajah Yang Dimakan Sama Ular Boah Itu Adalah Imajinasinya Sang Bocah Gitu Apa Ya Sebentar Apakah Gajah Iya Saya Fingin Gajah Ini Gajah Ini Oh Kan Pokoknya Ada Putih Putih Itu Warnanya Abu Abu Coklat Gitu Ana Menemukan Gajah Itu Hal Yang Indah Untuk Membentuk Seseorang Aku Ingin Menghangatkan Tempat Ini Mau Ana Merawat Gunung Berapi Bersamaku Iya Dia Punya Gunung Berapi Di Planet Yang Kecil Itu Dia Punya Gunung Berapi Guys Lucu Gak Sebentar Saya Pengen Lihat Progress Oke Sampai 35 Apakah Kita Bisa Menyelesaik Kayaknya You Don't Know Gunung Api Api Hebat Sebenarnya Kalau Misalkan Game Online Terus Ada Iklan Yang Sang Penting Itu Sangat Mengecewakan Banget Menurut Saya Pribadi Soalnya Mengganggu Guys Kalau Menurut Saya Tidak Enak Enak Tau Tau Ada Iklan Yang Ngerti Si Developer Ingin Membuat Game Untuk Mencari Uang Juga Tapi Agak Sedikit Kurang Nyaman Untuk Player Guys Apa Ini Eh Sip Sikat Mantap Apa Ini Ember Oke Mudah Mudah Cukup Ya Soalnya Selama Ke 35 Kita Kayak Harus Membayar Crown Sejumlah Crown Yang Cukup Banyak Dan Disini Kita Hanya Hanya Bisa Mendapatkan Sedikit Crown Dari Setiap Progres Cerita Guys Oke Udah Sedikit Lagi Apa Ini Bukan Bukan Sebentar Guys Saya Ambil Bingung Masalah Set Set Nah Dapat Dapat Bawa Nah Oh Gunung Berapi Luar biasa Cuman Dapat 20 Crown Ngapain Disini Oh Enggak Disini Nah Kalau Di film Itu Itunya Bulet Kayak Bulan Guys Disini Kayak Gini Jika Anda Perlui Dengan Gunung Berapi Gunung Itu Tidak Akan Meletus Dan Akan Memancarkan Api Dengan Lembut Aku Akan Membawa Gajah Ke rumah Kayu Agar Dapat Beristirahat Mudah-mudahan Bisa Ya Rumah Rumah Makin 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 Berlantakan Ya Apa Ini Hmm 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 Kayaknya Bunga Hmm Hmm Mohon Mohon maaf Kalo Misalkan Naga Lama Guys Sepertinya Kita Akan Ambil Petunjuk Sebentar Nggak 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 Bisa Oke Kita Kakega Sendiri Guys Yang Apa Ya Bentar Cerepil Akan Lihat-lihat Dulu Hmm Bisa Petunjuk Tuh Udah mulai Slit nih Guys Epi Short Lagi Chapter 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 Nah 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 Sudah Keliatan Nah Oke Sedikit Lagi Mantap Nah Clove Ver Asusah Kita Harus Berimaging Hmm Oops Sorry Guys Mendadak Banyak Yang Ampun Jadi Emosi Sorry Sorry Guys Kalau misalkan Kalian Ih Apa Sih Sonneville Banyak Banget Yang Menghubungi Ya Beginilah Kalau Pekerja Bukan Pekerja Sih Freelance Juga Bukan Emang Punya Usaha Sendiri Jadi Banyak Yang Follow Up Guys Nah 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 Daun Mepo Sorry Kalau misalkan Agak sedikit Dongdong Emang Pas mainin Pusing Ini Nggak Tau Apaan Kelihatan sih enak Kayak ikutin flow Gitu kan Tapi pada Aktualnya Nah Susah Mungkin beda-beda Kali ya Setiap game Jangan bilang bunga lagi Bunga mulu Karena Beberapa bagian Yang Emang Nggak ada Cuma Sekelintir Jadi Poin-poin Pentingnya Kayak Gajah Terus Gunung Berapi Kursi Mawar Itu Yang Core Dari Benda-benda Yang Si Little Prince Punya Ataupun Interaksi Di Bukunya Ini Apa Ya Nah Nah Bukan Bukan Potokan Saya Yang Ijo Tapi Bukan Itu Saya Tapi Makin Bingung Ya Apakah Ini Nah Pohon Wow Pusing Kita Jadi Nge-iklan Emang Nggak Rumah Pohon Ini Rumah Pohon No 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 Basisnya Gini Guys Tapi Bukan Ini Yang Dimaksud Sudah Dekat Bukan Bukan Wait The Minute Berpatokan Pada Garis Garis Yang Kuning Itu Yang Panjang Panjang Cuma Nggak Mau Interaksi Nah Yes Rumah Pohon Disini Nih Kayaknya Bener Kan Saya Pikir Itu Gunung Berapinya Anda Akan Pergi Untuk Sementara Waktu Ketika Anda Kembali Anda Akan Kembali Ke Planet Ini Anda Selalu Dapat Menikmati Perjalanan Ketika Anda Kembali Ke Rumah Yee Sebentar Lagi Terakhir Kita Selesaikan Apa Ini Nah Sepatu Keren Jangan Bilang Ikan Aman Apakah Ini Sebentar Nah Kan Kalau Gini Enak Nih Lebih Spesifik Kan Ada Tiga Warna Terus Dari Tiga Bentuk Dari Tiga Sudut Yang Berbeda Jadi Sedikit Memudahkan Sedikit Doang Guys Nah Oh Pesahan Antariksa No Thanks Mantap Kita Akan Kumpulin Lagi Guys Ini Akan Sedikit Lebih Cepat Kayaknya Kayaknya Nah Uh UFO Ini Gak Ada Mantap Apa Ini Patokan Saya Garis Garis Cuma Kita Gak Tau Garis Garis Ini Untuk Apa Pesawat Kayaknya Pesawat Gak Gak Mungkin Sih Kalau Pesawat Tongkat Apa Ini Belum Pernah Lihat Di Itunya Gak Nice Kuda Fantastis No Thanks Mantap Banyak Banyak Potongan Potongan Oke Kita Okein Karena Sampai Chapter 35 Ini Apaan Ya Yang Kuning-kuning Yang Bikin Ini Bikin Pusing Kan Kanvas Kah Nah Nah Sudah Mulai Progres Bukan Nah Ini Kumpulan Burung-burung Saya Bingung Apaan Ini Pecah-pecah Gitu Kan Guning-kuning Ternyata Burung Patuknya Paruhnya Banyak Aduh Paruh Lihat Burung-burung Sedang Bermigrasi Kita Bisa Pergi Bersamaan Ketika Mereka Pergi Ketempat Lain Kalau Nggak Saat Pada Aslinya Dia Pergi Dari Planet Pake Balon Raja Planet Raja Planet Raja Yang Kesepian Oke Sip Mungkin Udah Sampai Disini Ya Karena Oh Oke Ini Ada Progres Ceritanya Guys Oke Untuk Episode Kali Ini Kita Akan Sudah Sampai Disini Aja Soalnya Bakal Lurasinya Terlalu Lama Kalau Misalkan Saya Terus Memprogres Ini Karena Setau Saya Dia Akan Singgah Ke Tiga Planet Untuk Berkeliling Sampai Dia Pergi Ke Bumi Dan Apa Terdampar Di Gurun Sahara Makanya Kalau Bicara Bingung Saya Ngomong Apaan Bacalah Bukunya Biara Tau Dan Jujur Bukunya Imaginatif Oke Oke Teman Teman Inilah Untuk Episode Pertama Dari Polistar Ataupun Game Little Prince Sesuai Dari Adaptasi Novel Dan Udah Di Adaptasi Juga Di Filmnya Sekarang Dibuat Game Teman Teman Dan Dia Pun Dari Game Pun Mendapatkan Prestasi Jadi Game Casual Terbaik 2020 Jadi Novel Bagus Filmnya Bagus Terus Sekarang Game Berprestasi Teman Teman Tapi Bagi Kalian Yang Ini Game Ngebet In Banget Fungsinya Game Ini Yang Saya Rasain Untuk Kita Relaksasi Terus Santai Pada Saat Kita Di Rumah Kita Bermain Ini Untuk Melihat Satisfying Suara Terus Visualisasinya Dan Menurut Sunnyfield Cukup Menyenangkan Walaupun Sedikit Bingung Karena Puzzlenya Yang Terlihat Unik Dibanding Puzzle Puzzle Yang Pernah Sunnyfield Mainkan Nah Oke deh Sekali lagi Terima kasih Untuk Menonton Gameplay Polestar Indonesia Versi Sunnyfield Semoga Terhibur Semoga Bermanfaat Kita Akan Ketemu Lagi Di Next Video Dadah Bye 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 Terima kasih.